Temu lagi di Hot Room, di malam yang indah, di malam yang fitri ini, saya meminta kesemua kepada Narsu untuk kasih pesan-pesan kepada rakyat kita, pertama dengan Pak Ibn Jigasali. Tadi saya masih ingat mujair nih ya, nanti harus ditiru nih ya. Menarik untuk pilkada ini, terkait dengan itu kalau boleh saya masih kaitkan, sangat dekat sekali sebetulnya ya, beberapa persiapan sudah dimulai, 6 Mei nanti pasangan calon perorangan sudah daftar, 27 Agustus. Calon-calon yang bukan perorangan dari partai politik sudah akan daftar. Nah disitu akan banyak tantangan, yang pertama tadi Bang Hotman sudah dinyatakan mudah-mudahan gak ada lagi yang menggunakan bansos, bansos, bansos ini ya, dengan andeka gaya itu, ya kan, walaupun seakan-akan di tingkat pusat ataupun di tingkat daerahnya yang disebut dengan pok, barrel, ini bukan mujair, gentong babi bukan gentong mujair ini ya, itu gak terjadi. Nah yang menarik juga adalah, itu batas usia. Undang-undang pilkada kita masih mengatakan 30 tahun. Jangan nanti ada gugatan langsung. Gugatan langsung Jakarta boleh bisa. Pernah jadi cabat gitu. Kan dulu ini enaknya Bang Hotman ini ya, kalau isu-isu yang sensitif gitu dia bareng-bareng sama kita nih ya, sebetulnya. Cuma kalau sudah pemilu jelas jadi mana. Tapi ini kan akan muncul gitu ya, isu ini, lalu undang-undang yang sudah disahkan itu daerah khusus Jakarta itu, bagaimana posisi dari kepala daerah di Jakarta. Itu kan menentukan, walaupun tetap dipilih, ya batas usia 30 tahun misalnya, lalu potensinya bagaimana gitu. Tapi lepas dari itu, untuk menjawab yang disampaikan oleh Bang Hotman tadi, memang ke depan kita semua ini, kita harus nanti, kalau saya maju ke MK lagi, Bang Hotman jangan cuma maju membela para capres ini ya. Kita maju sama-sama, misalnya begini Bang Hotman. Setuju kan Bang Hotman, sebelum presiden dilantik, kita harus bikin presidensial threshold-nya nol. Setuju ya Bang Hotman ini? Tidak boleh ada, tidak boleh ada presiden, maaf saya salah juga kalau mengatakan presidensial threshold nol, karena itu berarti ada angkanya. Enggak, tidak boleh ada presidensial threshold. Jadi siapapun yang dilantik nanti, ya dia membuka kesempatan, setuju Bang Hotman, di masa depan ini, di masa depan. Seorang pengacara tidak boleh terikat di depan. Apa? Seorang pengacara harus tidak boleh langsung buat ikatan di awam, belum tahu apa yang terjadi. Ya karena kita mau menatap ke depan ya, sama dengan di pilkada. Inilah hot room kemenangan untuk semua. Mudah-mudahan kemenangan di pilkada ini, jangan lagi diwarnai oleh politik uang yang seperti itu, yang memang bisa berjalan, terutama karena tadi ya, pendidikan kita yang relatif tidak terlalu baik. Dulu banyak sekali tokoh-tokoh agama yang sangat menekankan, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi kemudian Bang Hotman, saya mohon maaf ya omong, toko agama juga ikut pilkada. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.